Hai, perkenalkan saya Putri, saya radiografer dari Rumah Sakit Lira Medica. Sangat penting karena MRI itu untuk menegakkan diagnosa. Jadi saat pasien ada keluhan nyari di bagian tulang belakang, pasien nanti akan konsul ke dokter spesialis syaraf. Nah, dari dokter spesialis syaraf itu akan memberikan pemeriksaan untuk radiologi, yaitu MRI lumbosakral. Nah, MRI lumbosakral itu pemeriksaan MRI untuk tulang belakang. Nah, gunanya untuk memastikan ada atau tidaknya syarap kejepit di bagian daerah tulang belakang. Nah, nanti apabila ada kelainan atau syarap kejepit di bagian tulang belakang tersebut, pasien akan diarahkan untuk konsul ke dokter spesialis beda syaraf. Nah, nanti dari dokter spesialis beda syaraf itu yang akan menentukan tindakan apa sih yang harus dilakukan kepada pasien tersebut. Oke, alat MRI kita ini lumayan unggul ya di daerah Karawang, karena kan di daerah Karawang masih sedikit sekali yang memiliki alat MRI. Nah, alat kita ini 1,5 tesla. Nah, spesifikasi alatnya ini tidak menggunakan radiasi ya, jadi aman. Pokoknya nggak ada radiasi sama sekali. Ya, jadi untuk pemeriksaan MRI itu dipastikan dulu nih pasiennya bersih dari benda logam. Misalnya tidak ada perhiasan, tidak ada stand logam dalam tubuh. Pokoknya sesuatu yang berbau logam itu tidak ada di dalam tubuh ya. Pastikan bersih dari benda logam. Dan sebelum pemeriksaan juga kita memastikan pasien untuk ganti baju dulu nih, kita punya baju pasien. Jadi nanti pasien menggunakan baju pasien. Dan harus melepas semua perhiasan yang ada di dalam, yang ada di tubuhnya, begitu. Jadi MRI itu buat memastikan nih, karena kan tulang belakang itu kan banyak ya space-space-nya. Nah, itu nanti dokter spesialis akan memastikan nih, mana yang harus ditindak, begitu. Karena kan banyak banget ya space-space dari tulang belakang tersebut. Jadi nanti biar dokter lebih mudah saat melakukan tindakan, begitu. Terima kasih telah menonton!